Hai guys welcome back to my channel by the way hari ini tanggal 7 Desember 2020 jadi di video kali ini aku itu lagi mau review yang pedasnya itu bikin mulut kalian doer se-doernya mau tahu aku mau review makanan apa hari ini cekidat ini dia teman-teman nih paling enak tapi bukan abal-abal yaitu mie level pedas super doer levelnya ada 1-10 dengan harga Rp10.000 dengan free gratis ekstra topping ada ceker pedas kepala pedas telur goreng sosis goreng pentol bakso itu bisa kita pilih sepuasnya mau topping apa karena free gratis ya Nah teman-teman ini lebih detailnya jadi kalau mau harga biasa Rp10.000 kalau jumbo Rp17.000 nah yuk kita lihat cara proses pembuatannya ya hai 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 Terima kasih telah menonton Jeng-jeng ini dia minyak kita buka Teman-teman bisa lihat disini Ini itu ya tadi itu aku minta tambahan topping Yaitu si ceker dapet dua Kalian bisa lihat ada dua ceker Kemudian terus aku mau minta tambahan plus topping lagi yaitu keju Karena kebetulan aku itu suka banget sama keju Nah untuk toppingnya sebenarnya ini tuh harganya Rp10.000 Itu sudah free topping Kalian bisa pilih sekuasnya Nah aku tadi yang free topping itu si ceker ini Lalu jadi karena aku suka banget keju dan menggiurkan Makanya aku tadi minta tambahan lagi Jadi harganya nambah Rp2.000 Jadi total ini Rp12.000 Nah teman-teman ini tadi aku pesen yang level 8 Oke teman-teman biar gak lama-lama Ini aku mau pindah dulu ke piring Karena Kalau apa namanya Atau orang itu makan di tempat yang kayak gabus gini Apalagi masih panas tuh gak baku Jadi aku mau pindah ke piring dulu Oke ya Wow sambalnya teman-teman Sambalnya kalian bisa lihat Mantep Nah itu itu bawahnya dilapisi plastik Cuman bumbunya disikupkan di tempat ya Nah Umbel dulu plastiknya Oke kita sisihkan dulu Nah ini dia penampakannya Karena aku gak bisa pake si sumpit ini Jadi kita pake garp wajah ya Yuk kita makan Nah teman-teman kita mulai makan ya Jadi porsinya tuh sebanyak ini Seperti yang kalian lihat tadi Sayurnya tuh ada selada Kemudian disini ada Pangseednya Kripi pangsitnya Kemudian keju Karena tadi aku minta tambahan keju Mie nya juga banyak banget Ya Ini kita akan aduk Supaya si cabainya merata Tadi sih sudah diaduk ya Kita akan aduk lagi Dan cekernya Ada dua Sampai lagi lagi Aku mau coba kejunya Kejunya Beneran asli dan enak Kadang kan Ada keju yang kayak rasanya Asin aja gitu Ada yang keju abal-abal Nah ini tuh keju bener-bener Keju susu Oh iya terus juga ada ayamnya Nah ayamnya itu Besar-besar Kayak gini Tuh Besar-besar Kalian bisa lihat Ayamnya besar-besar Sudah kita makan aja ya Minyak tebel temen-temen Baunya tuh bau capi Makan Good Bagi ya pedasnya sampai saat ini masih enak jadi level paling tinggi itu 10 kayaknya sih kalau aku makan yang level 10 kayaknya masih kuatlah ya mulut aku karena ini pedas-pedas sih tapi masih bisa ditoleransi Hai makan lagi seladanya selamat menikmati enak Pol kalian harus coba ini tempatnya ada di ketintang depan telkom ketintang pokoknya kalian kau sudah di area ketintang deket telkom situ kalian tengok kanan-kiri tempatnya pinggir kecana rayam itu ada namanya Mi Dower tercampurin sama si kejunya diaduk-aduk kesini guys kita makan sama kejunya wuh kayaknya makin lama kok kerasa makin pedes ya mantep ini pedesnya nggak apal-apal bumbunya berasa enak ayamnya ntar ya sesek yore yo aku mau nyoba ayamnya doang pengen rasain bumbunya si ayamnya top karena si ayamnya ini kayak nggak pakai digoreng dulu jadi warnanya itu putih-putih gitu oke jadi si ayamnya ini kayak cuman direbus sama bumbu gitu habis itu di suwir-suwir sebenernya bukan disur-suwir sih tapi bentukan ayamnya itu di kayak dipotong kotak-kotak gitu dan ada rasanya kerasa sih bumbunya kadangkan ayam yang direbus kalau kurang bumbu itu kan kadang nggak ada rasanya kan itu ada rasanya cuman bukan yang medok banget gitu tapi enak kalau dicampur sama sininya mantep sih aduk-aduk lagi ya ditambah si keju kadang kalau nggak suka keju nggak usah pakai keju nggak apa-apa cukup topping pilih sesuka kalian sekarang kita cobain cekernya jadi si cekernya itu bumbunya bumbu kecap seperti cekernya pada umumnya kalau kalian yang kayak di sini ayam atau omit yang lainnya cuman kurang sedikit lagi bumbu enak sih enak tapi menurut aku kurang manis sedikit kita makan aja minyak ya teman-teman kalau tanya kok sukanya review di daerah ketintang aja sih ya memang karena kebetulan aku tinggalnya di daerah ketintang sini dan ketintang itu karena area nya deket kampus ya jadi banyak banget jenis makanan dan itu enak-enak gitu loh dan itu pun semuanya belum aku review secara total kayak kemarin video sebelumnya video kemarin itu aku bahas tahu jenglot itu juga aku belinya di ketintang di depan telkom juga sama di area sini karena disini tuh banyak kanan kiri semuanya banyak tempat makanan yang enak-enak rekomen anak kuliahan harganya murah terjangkau pokoknya kalian semua arah-areh suraboyol pasti tau lah daerah ketintang sini banyak sekali makanan-makanan yang mantap tinggal dikit guys kita habisin ya kayaknya lain kali kalau aku beli kayaknya mau pesen yang level 10 karena ini pedasnya masih oke lah masih enak dan masih bisa dinikmatin gitu loh enak 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 ini enak undang manjang makan hidup manik manik menang manik sehingga ya Allah enak ya weh enak juga minta ampun ya Allah habis aku mau makan cekernya habis teman-teman ya Allah nah teman-teman sekian dulu video review kita hari ini tentang mindoware nah teman-teman jangan lupa untuk selalu subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru aku sampai disini dulu ya sampai jumpa next time bye bye